Intro Halo, bertemu lagi dengan saya Salam kenal ya, Akhil Masyuri Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar bersama-sama Untuk step yang ketiga Ataupun tutorial part 3 Kemarin kita sudah membahas Tentang bagaimana Cara menggunakan kunci-kunci dasar Kunci sederhana Sekarang kita akan melangkah pada penggunaan Kunci-kunci ataupun akot-akot Yang komplit seperti ini ya Atau yang akot berdiri Seperti ini mulai ujung sampai ujung lagi Tentunya Ini tidak mudah bagi pemula Ini membutuhkan proses ya Bagi kawan-kawan semuanya Yang menginginkan untuk bisa menggunakan akot berdiri seperti ini Perlu diketahui akot berdiri seperti ini sangat penting Apalagi kita ingin menyanyikan sebuah lagu yang full Kadang ada akot yang tidak bisa digunakan dengan akot dasar Seperti contohnya Kalau disini misalkan C minor C minor seperti ini bentuknya Binturnya seperti apa ya Minurnya seperti ini Susah tapi Seperti ini bentuknya Bentuk-bintuk yang lain Untuk akot-akot semuanya itu bentuknya sama Sekarang kita akan belajar terlebih dahulu Mulai dari ujung Yaitu akot F Silahkan melihat pada fretnya Ini fret pertama Jadi bentuk semua tangan Untuk full completed seperti ini Hampir sama Mirip Pokoknya yang di ujung Ini namanya F Kemudian ditambah lagi Naik Satu Naik setengah Maksud saya F crash Kemudian Selanjutnya Ini G Selanjutnya Ini crest Kemudian ini A Ya Ini B C Ini B J Bentuknya sama seperti ini Jadi kalian Silahkan Menempatkan Apa namanya itu Posisi tangan Persis seperti ini Ya Oke Kalau sudah bisa Dengan posisi yang pertama Nah ini Dari atas aja ya Dari atas Ini jadi terinjuk Untuk senar yang paling atas Ya Kemudian ini Sisakan Antara jari manis Dengan jari kelingking Untuk senar selanjutnya Ya Ini Senar kelima Sama senar keempat Ya Pada fret ketiga Satu dua tiga Oke Sekarang kita sudah berhasil Memencet Tiga senar Oke Kemudian selanjutnya Untuk jari tengah Ini kita sisakan Pada senar ketiga Fret kedua Senar ketiga Fret kedua Oke Nah Kemudian Untuk senar yang paling Terakhir Yaitu senar pertama Dan kedua Yang Pertempatan pada fret pertama Masing-masing Ya Oke Itu ditekan sama ini Sama ininya kita Nah Ya Kita tekan Bersama-sama Ya Seperti ini bentuknya Oke Senar Ini Sama senar ini Kita tekan Dengan ini Dua-duanya Dan kita geser lagi Coba dilatih terus Setiap hari Ya Kemudian kalau sudah lancar Ini silakan Diangkat Ditaruh Diangkat Ditaruh Oke Terus Jadi ini adalah bentuk Akuat berdiri Seperti ini Saya harap semuanya Apa namanya itu Bisa dengan mudah ya Dari Tutorial ini Bisa mempelajari dengan baik Kemudian selanjutnya Apabila kita mengharapkan Nanda minor Maka Untuk menghasilkan Nanda minor Dari bentuk Akuat seperti ini Tinggal mengangkat Jari tengah kita Iya Artinya Senar yang ketiga Ini kita lepaskin aja Nah awalnya seperti ini Jadinya seperti ini Ya Coba dibiasakan Ini F minor F F minor G minor F F minor A minor Gresi minor G minor G minor Seperti ini Sama aja Jadi yang mayor Komplit seperti ini Kalau minor Yang ket Mayor Minor Mayor Minor Mayor Minor Oke Kita coba Itu adalah Apa namanya itu Kita bertahap Belajar apa Akut berdiri ya Baik Semoga semuanya Yang selanjutnya Adalah Untuk Bagian yang bawahnya Lagi Artinya Bentuknya sama Dengan yang tadi Tapi ini untuk Yang bawahnya Yaitu yang bertempatan Pada BBS Ini BBS Kemudian ini B Bentuknya sama Bentuknya sama Ya Sama Tapi Yang ini Yang bawah ini Kita sebaik Kita lihat Kita Ini Cari Terunjuk Kita taruh Pada senar Nomor 5 Ingat Senar yang terakhir Yang ke-6 ini Kita kosongkan Yang kepakai Ini akan kepakai Kita taruh Di sini Kemudian ini Kita taruh Di sini Kemudian kita taruh Di sini Senar nomor 3 Dan yang terakhir Belum Sebelum terakhir Ini kita taruh Jadi tengahnya Kita taruh Di Senar Kedua Kedua Dan yang terakhir Ini Paling bawah sendiri Kita tekan Tadi yang diatas Kan dua-duanya Kita tekan Ini cuma satu Kita tekan Bentuknya Sama Sebenarnya Yang sini Kosong Nah Ini gak kepakai Ini ngantus Oke Kalian-kalian Bisa mencoba Di rumah Seperti ini Kalau sudah bisa Kemudian ini adalah Pola Akot dalam bentuk Minor Ya Kemudian ini bagaimana Kalau kita ubah menjadi Mayor Ini nada B Ini C Ini D Do Minor Ya Ini Pas ada titiknya ini E Ini F Ini G Ini A Ini A Sama 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 aja ya Nah Ini Kalau kita Merubahnya menjadi Nada Mayor Misalkan Yang tadi semuanya Kalau seperti ini Itu adalah B Minor Kebalikannya dari yang awal Yang di atas tadi Itu kalau bentuknya Seperti ini Itu kan Mayor Kalau dirubah menjadi Minor Beginikan ya Kalau yang bawah Kalau dalam keadaan Seperti ini Ini justru Malah namanya Minor Bagaimana Mayornya Apa seperti ini Tidak Mayornya adalah Dengan cara Mempersihkan Tiga Jari Ya Jadi Kelengking Jadi Manis Ya Dari Tengah Bersama-sama Kita taruh Seperti ini Iya Ada senar Kedua Ketiga Keempat Bersama-sama Oke Kemudian Senar yang bawahnya Ini kita taruh Dengan Jari telunjuk Kalau Jari telunjuknya kuat Ini bisa seperti ini Untuk menopang Senar yang kelima Jadi senar paling bawah sendiri Dengan senar kelima Itu ditopang Ataupun dipencet Sama jari telunjuk kita Oke Ya Oke Tentunya seperti ini Baik Ini kalau dibunyikan Gimana kelaman semuanya Saya coba ya Di rumah ya Baik Pertemuan kali ini Saya rasa cukup Kita membahas tentang Akut-akut berdiri Dan saya rasa Satu tutorial Gak cukup Untuk Satu dua hari Kalau kita Belajarnya Gak semangat Ya Kalau kita semangat Cukup mungkin Untuk satu hari Ya Saya rasa Cepat atau tidaknya Kita mempelajari gitar Tergantung sama Passion Ataupun Apa namanya itu Hero Kemampuan kita Sebesar apa Kita ingin bisa Bermain kita Ya Kalau kita cuma Setengah-setengah Walaupun ada tutorial Kita gak bisa Baik See you next time Kita bertemu Pada kesempatan yang lain Dengan tutorial Yang lain Yang lebih tinggi lagi Ilmunya Mudah-mudahan Bermanfaat bagi saya Dan bagi kalian semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax